Fakultas Hukum atau FH Universitas Jember mempertemukan para ahli hukum tata negara se-Asia Tenggara dalam workshop internasional bertajuk state Constitutionalism and Citizenship in Southeast Asia yang diselenggarakan selama 3 hari di Kalibar Kutis, Banyuani, Jawa Timur. Kali ini kita berada pada kegiatan workshop internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember yang mana dilaksanakan di Kalibar Kutis, Banyuani, Jawa Timur yang dihadiri oleh para peserta di Asia Tenggara. Selain diikuti oleh peserta dari luar negeri, peserta yang hadir adalah dosen hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa dan pemerhati masalah sosial seperti masalah hak asesi manusia atau HAM. Baik untuk summer school tahun depan mungkin bisa dijelaskan mau ke mana, negara mana seperti itu? Baik, kemarin saya ketemu dengan Henning Glazer, itu direktur dari CPG Tamasad. Kemudian saya tawarkan bahwa summer school akan diadakan di Jember, tapi saya menawarkan sebuah ide baru bahwa summer school itu bukan berupa summer school, tapi summer conference. Kalau summer school itu mengundang mahasiswa S1-S2 dari luar negeri. Dan ini kita nanti akan mengundang pakar dari luar negeri yang itu kemudian akan didanai. Jadi sama pengeluarannya, tapi kemudian outputnya akan berbeda. Jadi saya harapkan nanti summer conference itu akan ada banyak para pakar yang dari luar negeri yang bisa hadir di Jember, kemudian outputnya itu akan kami harapkan itu berupa publikasi atau mungkin proseding minimal. Menurut Guru Gufron, Dekan FHU Nid Kastendor, workshop kali ini merupakan bagian dari program summer school hasil kerjasama antar fakultas hukum di tiga negara Asia Kendara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sementara itu, menurut Ketua Paniksa Kehidatan Al-Hanif, ada 17 pembicaraan yang tampil. Mereka berasal dari Fakultas Hukum di Asia Kendara dan Jepang. Selain diisi diskusi mengenai hubungan antar negara, konstitusi, HAM, dan keluarga negaraan, kegiatan juga diangkapi keluncuran pusat kejam baru di FH Universitas Jember, yakni Center for Women Rights and Inclusion. Kegiatan secara resmi ditutup oleh Rektor Universitas Jember, Muhammad Hassan, yang dalam sambutan penutupannya, berharap kegiatan seperti ini bisa lebih ditingkatkan dan menghasilkan karya-karya yang akan mencuali kemasalahan, bahkan di daerah kreasi-karya yang di Asia Kendara. Kali ini sebelah saya sudah ada dekan dari Fakultas Hukum, yang mana kali ini kita akan meminta keterangan ataupun penjelasan dari dekan Fakultas Hukum tentang kegiatan kali ini, yaitu Bapak Nurul Gufron. Bapak Nurul Gufron, kegiatan apa yang kali ini dilaksanakan oleh Fakultas Hukum? Ini adalah workshop internasional, rangkaian lebih lanjut kerjasama Fakultas Hukum dengan beberapa universitas di luar negeri, diantaranya dengan Nagoya University, dengan UKM, University of Kebangsaan Malaysia, lantas Universitas Malaya Malaysia, dengan Tamasat University dan CPG. Ini adalah rangkaian pengembangan dari rangkaian kegiatan summer school yang selama ini kita kerjakan bersama di tiga negara itu, di Malaysia, di Indonesia, dan Thailand. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam kerangka mengadvokasi dan juga melakukan kajian-kajian tentang penghormatan, pemahaman, dan advokasi terhadap hak asasi manusia khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk kegiatannya, rangkaian dalam workshop internasional ini apa saja, Bapak? Mulai dari presentasi para panelis, yang kedua ada poster, dan yang ketiga ada cultural program, yaitu perform etnik lokal musik dari sekitar Jember, yaitu Banyuangi dan tari-tarian di kota Jember. Ya, baik pemirsa, itu tadi liputan dari kami di workshop internasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember. Kami, Taufik Tiran Tokor, dan Istri Adi, melaporkan. Kami, Taufik Tiran Tokor, dan Istri Adi, melaporkan.